Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mawla ya salim Wasallim laiman Warahmatullahi Wabarakatuh Mawla ya salim Mawla ya salim Mawla ya salim Mawla ya salim Mikuti Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Inna ma'alamtana Inna ka anta al-alimul hakeem Watub علينا Inna ka anta Tawwabur rahim Watakabalina Inna ka anta Sari'un alim Wa'allimna Bin ladunka Ilma nafi'ah Ya da'al-jalal Wa'ikram Allahumma Aftah lana Hikmataka Wa nishur Alayna Rahmataka Ya da'al-jalal Wa'ikram Rabbish Rahdi Sadari Wa yasirli Amri Quahru l-بد Tham mil lisani Yathfook Qaw Cosi Bilrahmatika Ya Arrahanan Raikum Alāqla Alhamdulillah 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 Saat ini banyak sekali guru-guru ngaji, banyak sekali mubalik-mubalik. Modalnya hanya beli HP, kemudian lihat di Youtube, contoh sana, contoh sini, sedikit-sedikit dalil sudah menjadi mubalik. Pada zaman itu pernah juga terjadi seperti itu. Ada banyak orang yang ngaji, setiap us tuana itu ada kiai, ada kiai, ada kiai. Maka Sayyidina Ali yang disebut kehabun ilmi oleh baginda Rasul ingin meletipkan ini, bahasanya sertifikasi da'i. Jadi ada sertifikasi da'i. Dilakukanlah tes da'i, tes kiai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kiai itu juga harus dites. Tapi jangan saya, karena saya bukan kiai. Bagaimana tesnya seluruh kiai itu dikumpulkan oleh Sayyidina Ali. Satu persatu ditanya, pertanyaannya sama. Hanya pertanyaan begini. Eh, kamu berani ngaji di sini. Saya tanya kalau kamu bisa menjawab dengan benar, teruskan ngajinya. Kalau belum benar, besok ngaji sendiri. Belajar dulu modok ke Aziriyah begitu kembali. Pertanyaannya, Apa yang menjadikan agama ini kokoh, dan apa yang menjadikan agama ini ropoh. Semua guru yang mengaji pada waktu itu menjelaskan dengan panjang lebar. Semua menjelaskan sesuai keilmuan masing-masing. Tapi oleh Sayyidina Ali, Kamu belum pantas menjadi Mubadli. Kamu belum pantas menjadi da'i. Kamu belum pantas menjadi kiai. Salah mundok dulu, mundok, 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 mundok. Baru menjadi kiai. Ada seorang pemuda yang bernama Hasan Al-Basri. Ditanya juga oleh Sayyidina Ali. Hei Hasan, Kamu masih muda, Berani-beraninya kamu ngaji. Coba jawab pertanyaan saya. Apa yang menjadikan agama ini kokoh, Dan apa yang menjadikan agama ini ropoh. Pertanyaan yang sama yang disampaikan kepada kiai-kiai yang lain, Ternyata membuat kiai-kiai yang lain gagal. Tapi Sayyidina Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Pertanyaan yang pertama jawabannya adalah, Al-Wara. Jadi yang menjadikan agama ini kokoh adalah, Uwira'i. Sedangkan yang menjadikan agama ini ropoh adalah, At-Toma Raghus. Jawabannya hanya, Waro dan Toma. Apa yang terjadi? Kan Jurnal Sayyidina Ali, Kemudian menepuk undanya Hasan Al-Basri, Engkau pantas meneruskan pengajian ini. Inilah Hasan Al-Basri. Hal ini yang dirahmati oleh Allah. Hasan Al-Basri itu pernah kedatangan seorang tamu asing. Tamu ini tidak paham tentang Hasan Al-Basri. Kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Dan menurut saya pertanyaan ini pasti menyindung. Begini. Sebagaimana yang saya tulis di situ. Ya Sheikh, Seorang sekali berkhasan Al-Basri yang ujian dari Sayyidina Ali saja mampu dijawab, Ditanyakan tentang keberimanannya. Ya Sheikh, Apakah engkau ini seorang mu'min? Kira-kira kalau sampean, pancengengan, semua ditanyakan seperti ini, Kamu mu'min gak? Ngawur pertanyaannya. Bukan hanya mu'min, Ini ada kartamunya juga. Jawabannya, Saya rasa Al-Basri tersenyum ketika ditanya seperti itu oleh seorang pemuda. Jawabannya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Al-imanu imanani, Iman itu ada dua. Kalau kamu bertanya saya tentang keimanan saya, Dan ukurannya adalah rukun iman, Al-kamur iman, Maka saya berani mengatakan saya seorang mu'min. Kalau saya diukur dengan apakah saya beriman kepada Allah, Kepada Rasul-Rasul Allah, Kepada malaikat-malaikat Allah, Kepada kitab-kitab Allah, Kepada hari akhir, Kepada khadar-khadar, Maka saya seorang mu'min. Tapi kalau ukuran keberimanan saya adalah, Ayat, Demi Allah, Demi Allah, Saya tidak paham, Apakah saya ini seorang mu'min atau belum. Berat sekali, Bapak-bapak. Jadi enteng di ucap mu'min, Tapi kalau ukurannya adalah ayat ini, Maka belum tentu kita sudah masuk karakter mu'min. Mari dalam waktu yang singkat, Tapi Alhamdulillah saya diberi kebebasan untuk agak panjang, Karena rugi kalau hanya ngaji satu jam perjalanannya. Maka luar biasa, Sampai dua jam siap, siap. Saya yang gak siap. Karena saya mendapatkan wasiat dari mursyid saya, Kalau ngaji jangan lama-lama, Biasanya kalau ngaji lama itu berarah kemana-mana. Makanya saya pakai tulisan biar gak kemana-mana. Jadi nanti kalau sudah mau ke panjang, Harus balik pada jalurnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Mari kita lihat keberimanan kita bersama-sama. Tidak usah katanya pangasakwa, Aku menilai ohan. Hari ini, malam ini kita menilai, Mengkoreksi diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibuat itu adalah para santri. Tolong ayat ini saya akan membuatkan, Para mahasiswa akhirnya dibuatlah seperti ini. Saya juga gak bisa kalau harus buat-buat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri mu'min yang sebenarnya, Berarti mu'min itu ada yang tidak sebenarnya. Saya ingat kata kiai saya Mbah Yesan Suri Badawi, Seorang DPR dari partai P3, Kalau dulu beliau ke kantor DPR pusat itu pasti pakai sarung. Jadi sarungnya itu gak pernah, Sarung serbanan. Akhirnya ditanya oleh protokol itu, Kenapa kiai kok pakai sarung terus, Pakai serban terus. Nah kalau saya pakai celana susah. Apalagi pakai sepatu. Terus yang kedua, Nanti buyang santri saya kalau pakai celana. Iya ikei dong. Nah katanya Mbah Yesan Suri Badawi, Saya ngaji dengan begini. Nah santri itu ada tiga. Ada ini bahasa Jawa, Ada santri jarin. Ada santri rumah sarin. Ada santri sejati. Saya enggak paham. Kalau Bapak-bapak kalau Sukabumi enggak paham biar. Saya tadi juga enggak paham. Yang nangat hujan-hujan itu hanya ikut ketawa. Saya tadi, Apa sih nangat hujan-hujan langsung hamil begitu? Saya hanya nebak-nebak saja. Kalau semangat sekali ketawanya, Paling pohonnya pohon lain ini. Gini dan saya sekarang pakai bahasa Jawa. Santri jarin ini. Santri jarin itu katanya orang-orang kamu santri. Tapi kok alamnya enggak santri. Santri. Yang pertama, Hanya santri kata-katanya orang sih santri. Yang kedua, Santri rumah sanji. Rumah sanji hanya merasa dirinya santri. Tapi karakternya bukan salah ini. Nah, yang terakhir ini yang betul-betul santri. Santri sejak. Loh, mu'min juga bisa dibuat seperti itu. Mu'min jarini. Mu'min rumah sanji. Rumin sejak. Ini kalau terus-teruskan kena Kiai-kiai juga ini. Ada Kiai jarini. Paham Kiai jarini, wong-wong. Jareni wong-wong kok Kiai. Kalau YouTube-nya laris gitu. Ada Kiai rumah sanji. Ada Kiai sejati ini. Lah Kiai sejati ini itu yang hatinya terus muni. Omoh, 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 omoh. Itu namanya Kiai sejati ini. Mudah-mudahan yang di atas ini betul-betul sejati ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan. Ukuran yang pertama adalah ukuran dikir. Lah inilah yang menjadikan majlis ini sangat mulia. Kenapa majlis ini sangat mulia, Bapak-bapak, ibu-ibu? Karena semuanya mulai asal saya tidak tidur. Walaupun disuruh tidur oleh beliau. Ya, tidur saja nanti tugasnya malam. Saya tidak bisa tidur. Bagaimana saya tidur? Sungkan saya. Di sini dikir, belakang dikir, samping kamar juga dikir. Maka saya harus ngilor demi-milihan. Ya, yang sungkan. Semua alam di sini ini alam dikir. Maka saya kirim ke WA di sini saya. Saya membuat status. Kemudian status itu saya tulis Bumi Dekir. Azalea, sudah bumi. Saya memberi nama Bumi Dekir. Kenapa? Karena semua bumi tidak ada yang tidak berdekir. Bahkan samping saya saja dikirnya koras. Gaknya gimana? Sudah tiba-tiba ruang sampingnya dikirnya seperti itu. Pak Enraim. Pak Enraim. Saya teruskan, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam al-hikam itu saya nyopot-nyopot saja. Ini bukan tafsir. Tapi saya ambil ayat. Tapi saya ingin gabungkan dengan al-hikam. Al-Qurmaq, 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 hikmah agak akhir tentang zikir itu. Al-Qurmaq, 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 Allah memuliakan engkau wahai murid-murid yang berzikir ini dengan tiga kemuliaan. Mana yang lebih mulia dibandingkan manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. jadi yang memuliakan kita ini bukan manusia, yang memuliakan kita ini bukan partai, yang memuliakan itu bukan sembarangan, tapi zat yang maha mulia memuliakan kita, padahal kemuliaan kita juga dibuat oleh Allah. Tapi hebatnya orang yang berzikir itu akaroma gabi karona tim salas. Engkau saya muliakan wahai orang-orang yang berzikir dengan tiga kemuliaan. Apa saja kemuliaan itu saya tidak terlalu hafal kitab hikamnya, maka saya kemudian ringkas begini. Satu, yang kedua dan yang ketiga kalau hikamnya panjang. Tapi saya kemudian membuat istilah sendiri. ذَكِرَنْ لَهُ مَذْكُرَنْ بِهِ مَذْكُرَنْ إِنْ دَهُ Jadi ذَكِرَنْ لَهُ kita ini dipilih oleh Allah karena fawdol Allah, Allah menjalankan lisan kita berzikir. Berapa banyak orang yang punya lisan, lebih sehat dibandingkan lisan kita, lebih indah mungkin dibandingkan bibir kita, tapi yang keluar dari lisan yang bukan berzikir kepada Allah. Lah kita ditakdir oleh Allah memiliki lisan yang berzikir. Itu adalah kemuliaan yang pertama. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah suatu saat baginda Rasulullah itu ditanya oleh beberapa orang sahabat. Ya Rasulullah, yang paling utama kerlah di sisi Allah pada hari kiamat. jawabannya baginda Rasulullah adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sudah gini, bapak-bapak, amin, alhamdulillah. Oleh karenanya, ada seorang nabi yang oleh baginda Rasul sering dijadikan nabi bercontohan. Kalau kamu ingin melihat cara beribadah yang hebat, tirulah nabi Daud. Kalau cara puasa yang hebat, tirulah juga nabi Daud. Nah, nabi Daud itu pernah berdoa begini, Allahumma inni as'aluka alba'atan wa'udzubika min arba'atin. Saya tidak akan membahas ini, kalau bahas ini pengajian tersendiri. Tapi yang pertama, Allahumma inni as'aluka alba'atan. Ya Allah, saya minta kepada pencerinan empat hal. Yang empat hal itu, pertama kata nabi Daud, inni as'aluka lisanan lakiroh. Menduduki pertama yang diminta adalah lisanan lakiroh. Ba'alu waqalban syakiroh. Yang ketiga, wa'abadanan syabira. Yang terakhir, wa'zawjatan tu'inuni fi dunya ya bawah raya. Ya Allah, saya minta kepada kamu empat hal. Yang pertama, saya minta lisah yang berpikir. Saya minta hati yang bersyukur. Saya minta badan yang sabar. Ini urusan jadi kita. Tapi kita tidak akan sempurna kalau tidak punya istri. Makanya yang masih jomblo-jomblo itu belum sempurna keimanannya. Miskinun, miskinun, miskinun. Itu siapa? Yang belum punya istri. Makanya minta yang terakhir. Wa'zawjatan dan istri. Tu'inuni fi dunya ya wa'usraya. Istri yang bisa diajar berjuang untuk dunia dan akhirat. Lisanan lakiroh. Halilin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama itu The Kiroh Tahu. Yang kedua, kemuliaan yang pencenengan terima dari The Yang Maha Mulia adalah Madhukuran Bihi. Madhukuran Bihi itu cenengan ini digantik dengan Allah. Contoh sederhana. Rasul itu utusan. Semua utusan itu bahasanya kulir juga utusan. Supir juga supir. Tapi kalau supir ini diganteng dengan supirnya Pangasarwa, mulia dan? Karena gantengannya. Rasul sekedar utusan. Tapi kalau di belakangnya ada utusan Pangasarwa, luar biasa mulia. apalagi kita diganteng dengan Allah. The Kiroh Allah. Orang yang ilik Allah. Tapi tadi dia mengatakan zikir itu apa sih zikir itu? Zikir itu apa? Iling gitu. Saya pingin ngacinya kayak dia yang hal itu sederhana, enak dan langsung masuk. Gak usah terlalu muluk-muluk. Kemuluk-muluk akhirnya ditinggal tidur. Orang yang ilik itu kira-kira membayarkan apa-apa? Sebentar. Saya inginkan istri saya. Kelihatan gak wajahnya? Kelihatan. Kayaknya jam itu seperti wajahnya istri saya. Ini namanya saya sedang ilik istri. Kemudian secara tampasan aja mulut saya bilang istri. Kenapa? Karena pikiran saya sedang ilik hati saya sedang ilik lisan saya sudah sedang ilik. Itu namanya perpaduan zikir yang benar. Nah kadang-kadang kata beliau lisan yang berzikir hatinya hilang. Nah makanya diajari zikir kofi tadi. Yang kedua bapak-bapak zakiron itu berarti bukan kita disebut kita ini hanya sekedar ilik ilik utam zakir ilik utam zakir ilik ilik-ilik yang lain ingat-ingat yang ini juga namanya zakir tapi kalau diganding dengan zakirullah maka dia adalah para kekasih-kekasih dan yang terakhir kemuliaan yang ketiga bagi pancerengan semua maka jangan pernah kendor adalah Allah yang menjadikan lisan kita berzikir Allah yang memberi julukan kepada kita zakirullah yang terakhir Allah akan membanggakan kita dihadapan makhluk-makhluk yang mulia yaitu para malah ikat ini semua sebenarnya rencana Allah tapi Allah muliakan kita lihat itu para khatib lihat itu para santri lihat itu semuanya berkumpul di azaydiya mulai dari siang sampai jam sekian mereka adalah orang-orang yang saya banggakan bapak-bapak ibu-ibu saya hanya sekedar menganalogikan sederhana tahun yang lalu itu salah satu anak saya ikut lomba pemilihan lomba pemilihan pelajar terbaik karena disuruh oleh gurunya maka mau padahal saya gak terlalu bernapsu untuk gitu-gitu alis gak usah tapi karena gurunya yang guru mau di akhir begitu ikut menang bagaimana gak menang mohon dia ikut saya pergi ke makongnya mbak-bapak jadi dia yang ikut saya dan saudara-saudaranya yuk ke makong mudah-mudahan yang nanya agak kepeset ini namanya kalau sekarang kawan-kawan saya bilang gini kalah lupo menang menang kalah wajah menang doa itu namanya menang doa ini efeknya putra-putra nyakiyah itu biasanya walaupun gak terlalu cerdas doanya doa biasa begitu pengumuman dihadapan 15.000 disebut nama anak saya bangga bangga ini disebut dihadapan manusia bangga apalagi panceng ini disebut dihadapan para malaikat malaikat gak cermin cermin gara jawa timbulnya gak enteng enteng panceng makanya mari kita syukuri kita syukuri cara mensyukuri katanya kiai dari istiqomah amin mudah-mudahan selanjutnya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah saya hanya meneruskan apa yang disebut oleh tadi saat kita terkidur dihikam itu ketika berbicara tentang orang berbikir yang oleh yang tadi dibilang berbikir dan nur itu memang dalam al-hikam ini waktu tertulis ada kaumun tasbiku anwarahum tasbiku anwaruhum ankarahum wa kaumun tasbiku ankaruhum anwarahum ini saya juga hasil mengaji salah satunya mutip kiaan gede-gede di youtube itu kaumun tasbiku ankaruhum anwarahum ada memang orang-orang yang ahli zikir itu nurnya itu mendahului zikirnya yang keluar zikirnya dahulu baru ada nur kalau yang pertama ini bapak-bapak yang oleh beliau sering disebut dengan murot atau majidum sedangkan yang kedua ini disebut murid atau salik orang-orang yang oleh Allah hatinya diberi cahaya sehingga ketika hatinya bercahaya bikinnya berjalan tanpa usaha bikinnya berjalan tanpa payah bila ta'amulim tanpa berat orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang pilihan Allah hatinya dipahirin nur kemudian karena nur sudah masuk ke dalam hatinya lisannya itu gak bisa berhenti bikinnya gak bisa dihentikan orang-orang yang seperti ini dalam dunia tasawuf banyak ada seorang tokoh namanya yang dikenal dengan perampok jalanan sadis begitu dia sedang merampok dia dipanah oleh ayat mendengar ayat ini hatinya dipenuhi dengan cahaya kemudian lisannya hatinya terus berzikir ini zikir cepat yang keluar namanya zikir zikir dahulu diijasai zikir kemudian dilakoni 113 dilakoni terus begitu begitu banyak sekali kemudian baru terakhir hatinya bencak ayat ini namanya saling kayak saya dengan panceng dengan ini saling kalau selu pilih yang mana yang pertama yang pertama ini yang pertama tapi yang pertama ini biasanya bapak-bapak abah hubung sulah leluhur leluhurnya itu adalah orang-orang hebat jadi kayak beliau dengan saya beda kalau beliau itu tanpa usaha sudah bisa lah ilaha Allah tidak berhenti bisa abah hubung sulah channelnya cepat kalau kita tidak punya channel tidak apa-apa yang penting cari pemancar yang dekat pemancarnya yang mendekat ke sini biar dapat channel kalau kita terus berdikir 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 yakin hakul yakin terakhir akan berjaya amin Allah amin lah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah yang kedua ini dalam dunia tasawuniku contohnya adalah sahal bin abdullah at-tustani sahal bin abdullah at-tustani ini adalah seorang anak yatim ketika ditinggal mati oleh abahnya oleh abahnya dititipkan oleh ibunya dititipkan kepada pamannya yang dipondokkan lah sejak mundo awal itu sahal ini punya kelebihan anak ini sulit tidur sulit tidur malam jadi kalau ada santri angin tidur malam itu biasanya calon kiai tapi ini gak apa-apa pertama-pertama ngopi itu gak apa-apa tapi kemudian diarahkan lah sahal ini santri yang susah tidur malam karena dia di tangan orang yang benar karena dia di tangan pendidik yang hebat maka sahal ditilangi nah kenapa gak tidur maaf guru gak bisa tidur ya sudah sini sini ayo tak jadi pikir allahu ma'in allahu shahidun imayya allahu nadhirun alayya dalam lima ayat yang lain allahu ma'in allahu shahidi allahu nadhirin baca tujuh kaliyah di dalam hatinya ini namanya pikirnya salik terus berdikit terus berdikit terus berdikit nanti ketika dewasa muncul kemuliaannya muncul murahnya bikin namanya orang-orang yang pikirnya lewat jalan biasa bapak-bapak ibu-ibu ingat sangat kalau muliakan tidak usah berkecil hati kalau kita dijadikan salik karena sahabat itu banyak pengalaman tapi kalau yang kita lintari itu biasanya pengalamannya sedikit ya yang biasanya pengalamannya orang yang langsung sampai ke orang itu pengalamannya sedikit sederhana sederhana kita dipanggil oleh Pak Jokowi misalnya dipanggil dengan dipanggil dengan mau ketemu itu lebih berapa mau ketemu kalau dipanggil misalnya panjenengan dipanggil mulai dari tiket sudah disiapkan ada kawan-kawan yang dipanggil ke istana untuk set mil Quran itu enteng berangkat sudah dikawal tiket sudah ada sampai disana tidak diperiksa langsung masuk ngaji Quran habis itu disanggul ini karena dipanggil tapi orang yang mau ketemu dengan beliau harus ngajukan proposal begitu sampai dihentikan oleh pas pampres dari sudah bumi ke memacet karena banyak santri korea habis itu banyak melentus naik berdesak sampai Jakarta banjir sampai berapa hari baru bisa ketemu inilah pengalaman pengalaman yang tidak ditemukan oleh orang yang pertama tadi maka nikmati saya kalau kita ini golongan orang yang pertama ini orang yang kedua ini namanya membak ada mengayam-ayam diri tidak apa-apa banyak pengalaman kadang-kadang katanya siang kadang-kadang gasnya pol kadang-kadang gasnya rusak juga mereka harus dibengkelkan pun tidak usah diperpanjang kalau tutup tentang dikir ini karena pancangan sudah dikir kalam itu ada dua ada kalam ikhtiari ada kalam ikhtiari kalam ikhtiari itu adalah kalam berdasarkan pilihan otak kita seperti MC penceramah pancangan mau berbicara itu namanya kalamnya kalam ikhtiari ada yang disebut dengan kalam ikhtiari kalam ikhtiari itu kalam yang tidak diproduksi oleh otak seperti ketika pancangan jalan-jalan tahu-tahu ketusuk apa yang keluar dari misalnya lalu itu namanya kalam sepontan nah bapak-bapak ibu-ibu sepontanitas ini penting kalau hari ini kita diajari untuk sepontan lah ilah ilah sepontan diajari seperti itu dimimpin seperti itu oleh para kiai kita para guru kita nanti ketika kita nazar ketika roh kita mau dicabut yang berfungsi itu adalah kalam ikhtiari bukan kalam ikhtiari kalau kalam ikhtiari maka para profesor itu pasti istruti khususun 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 karena recek oleh ngomong cantik oleh berbicara mengolah kata ketika orang itu nazar semua kemampuan itu dicopot diambil yang tertinggal adalah kebiasaan Allah 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 mau dicaput dari mana pun semuanya sudah Allah Allah ini kedikmatan yang luar biasa ketika pancangan di takdir masuk tori seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya kalau biasanya dikir insyaallah dicapur dalam keadaan dikir kalau kebiasaannya wisur paham wisur bapak-bapak ngomong-ngomong berapa banyak orang ketika mau dicapur nomor berapa yang keluar karena sering biasa tanya nomor berapa yang abah saya itu pernah nunggui mbah tadi rumah sakit dalmu di sampingnya kamar samping sebelah itu ada orang yang sedang sakit tidak ditunggui oleh keluarganya abah nunggui mentuanya wah yang samping itu bapak-bapak misur-misur saya nggak bisa misur soalnya memang nggak pernah diajarin tapi misur-misur dan lain sebagainya begitu saat misur mati begitu keluarganya datang abah saya tanya pak mau tanya apakah orang ini biasa misur oh Pak Yari misur itu juga jadi segojangan bahasa Jawa Timur itu segojangan segojangan itu menunggu sehari oh makanya nih menunggu sehari-harinya misur ya matinya nanti keluarnya misur jadi orang yang terindak bantu keluar dari lisanya itu apa yang biasa diucapkan kalau yang biasa diucapkan imnah dinah pasti dia akan luar Allah tapi kalau tidak seperti itu pasti aduh hadirin yang dirahmati oleh Allah mudah-mudahan kita terus dimuliakan oleh Allah sampai akhirnya ayat amin itu yang pertama yang kedua mari kita mengukur diri kita ketika dibacakan bagi mereka ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah imannya hadirin saya jadi teringat suatu saat Rasulullah menggil seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat Rasulullah perawakannya tidak terlalu besar perawakannya tidak terlalu besar Abdullah bin Mas'ud dipanggil Abdullah duduk sampai saya tolong bacakan ayat-ayat Al-Quran Rasulullah minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran Abdullah bin Mas'ud berkata begini ya Rasul apakah saya harus membaca ayat-ayat dimana ayat-ayat itu diturunkan kepada saya baca dengar apa jawabnya Rasulullah Sudahlah bacakan karena saya ingin mendengar ayat itu dari lisan orang lain karena disuruh oleh baginda Rasul Abdullah bin Mas'ud langsung membaca A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasudtaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wa'idah wa khalakum minha zawliah wa az-zamin kumarija wa tafira wa risalat wa tafullah al-lazhi asalun nubihi wal-arham inna allah kana'aikum raqiba beberapa ayat dari surat Al-Nisa beliau baca pernah saya membaca Al-Quran surat Al-Nisa kata Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba Rasulullah mengatakan cukup-cukup-cukup begitu Rasulullah bilang cukup-cukup-cukup akhirnya saya lihat wajah Rasulullah sudah penuh dengan air mata wa idha tumiyat alihim ayatuhu zadadhum imanah hadirin yang dirahmati oleh Allah Rasulullah itu seorang yang hebat Rasulullah tidak pernah cengih Masya Allah bagaimana perakuan orang kafir kepada kita Rasulullah tak tanggung-tanggung bahkan sampai-sampai Rasulullah itu pernah sedih juga tapi Rasulullah tak sampai matuh Rasulullah masih sedih Rasulullah masih sedih ketika di bilang tidak bagus-bagus oleh orang kafir maka Allah menghibur hai Muhammad jangan dikira saya tidak paham saya paham bahwa kamu sedih karena umum mereka ketahuilah Muhammad sebenarnya mereka itu tidak mendustakan kamu dalam hatinya karena mereka itu sadar kalau kamu ini benar makanya iman itu bapak-bapak tidak cukup tasdikum bilqalbi harus ada yang kedua dikharulun bilisah orang-orang kafir itu percaya dengan Nabi Muhammad tapi tertutup oleh kesombongannya sehingga tidak mengucapkan asyhadu anka ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad al-Rasulullah masih sedih Rasulullah begitu kan akhirnya ayat berikutnya walakad kuddibat Rasulun min qablikah ayat Muhammad sungguh Rasul-Rasul sebelum kamu itu juga digustakan jadi kalau ingin menjadi penerus Rasulullah harus harus siap digustakan harus siap tidak diterima harus siap disakiti dan itu saya mendapatkan contoh nyata dari Pak Nusa wah kalau ya yang cerita pada saya betapa hebatnya beliau ketika disakiti luar biasa biasa beliau walakad kuddibat Rasulun min qablikah bapak-bapak Rasulullah bilang ya Muhammad bukan hanya kamu kok yang digustakan Rasul-Rasul sebelum kamu juga makanya bapak-bapak yang jadi guru-guru itu harus menerima muridnya seperti itu bukan hanya kita yang diperlakukan segitu oleh murid guru-guru kita juga mendapatkan perlakuan yang sama apa yang terjadi pelajaran yang Allah berikan kepada Rasulullah fasogaru alama kuddibu wakudu mereka semua Rasul-Rasul itu sahabat kuncinya seperti seperti wasiatnya wah sahabat tapi sahabat ada batasnya kan begitu macam-macam disuruh sahabat, sahabat itu ada batasnya iya memang sahabat itu ada batasnya makanya setelah fasogaru alama kuddibu wakudu adalah ini sahabat kebatasan kita sampai kapan saya harus sahabat khatat tahum ngasruhnya kapan ya sampai datang pertolongan dari Allah lah Rasul-Rasul yang luar biasa tingkat kesabarannya itu kemudian diberikan sebagai ulun ulul asbi itu bukan karena wirita ulul asbi itu bukan karena tapi karena sabar maka kalau ingin jadi kihai, menjadi penerusnya Nabi, pasti mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain kuncinya fasol baru bapak-bapak, ibu-ibu tapi suatu saat Rasulullah itu pernah juga meluh kepada Allah hanya satu kali saya baca dalam Al-Quran di awal 19 itu Ya Rabbi Hanya satu yang membuat Rasulullah merluh kepada Allah tentang kaumnya Ya Rabbi, wahai Tuhanku Inna kaum sesungguhnya kaumku Ittafadu hadal Qur'ana mahjur mereka sudah mulai pisah dari Al-Quran mulai menjauh dari Al-Quran ini yang menjadikan Rasulullah tidak kuat Bapak-bapak, ibu-ibu saya panceng dengan Alhamdulillah dibidih oleh orang Tuhan dekat dengan Al-Quran tapi sekarang anak kita bagaimana saya tanya dan jawab dengan jujur anak kita lebih sering pegang Qur'annya apalagi sering pegang HP-nya barangkali disuka bumi beda dengan dicoba lebih-lebih sering pegang HP atau lebih sering pegang kurang usaha apa berarti Bapak-bapak kalau enggak dipondokan begitu tapi kalau yang dipondokan enggak bisa kemarin saya merampas HP ada sekitar 10 oh iya saya panggil orang Tuhan yang tolong diambil hari ini peningatan terakhir besok kalau masih dibawain HP lagi saya cembrunkan sumur HP-nya kenapa karena HP melalaikan kalau tapi ada manfaat iya manfaatnya lebih kecil dibandingkan bapak-bapak ibu-ibu yang menjadikan kita menjauh dari Al-Quran itulah yang menjadi ketakutan bagi Al-Quran Al-Hijur Al-Quran orang pisah dengan Al-Quran dalam nafsirnya itu ada tiga Al-Hijur Fit Tilawah Al-Hijur Fit Ta'ilum Al-Hijur Fit Anak tapi kalau boleh saya tambahkan boleh-boleh saja bapak-bapak jadi kalau panci dengan nanti anaknya sekolah sampai doktor itu harus menambah menambah dari yang sudah ada kampanye kalau hanya sekedar nambah bapak-bapak pisah dalam arti tidak mau membaca pisah dalam arti tidak mau belajar pisah dalam arti tidak mau mengamalkan saya tambah bapak-bapak pisah dalam arti tidak mau melihat berapa banyak orang hari ini sehari semalam itu tidak melihat Kur'an ada tidak ada tidak bapak-bapak orang yang tidak melihatkan Kur'an sehari semalam hadir orang makanya bapak-bapak iya sekalikan ialah bapak-bapak pagi itu lihat Kur'an lihat saja bapak tidak usah dibaca sudah selesai habis itu buka buka saja bapak-bapak disentuh-sentuh lah ya masuku maaf ya Kur'an hari ini repot sekali lumayan loh bapak-bapak masih pegang lumayan masih melihat daripada yang tidak megang yang melihat tanyakan pada ibu-ibu penjenengan punya suami tidak melihat juga tidak megang senang apa tidak sama suami seperti itu yang penting kan dilihat dipegang urusan lanjutannya itu melihat kondisi maaf repot hanya bisa megang hanya bisa melihat iya mas tidak apa-apa daripada tidak dipegang sama terhadap ini ini ngaji terloto bahasa jawa timur jadi jangan sampai mata kita tidak melihat Al-Quran jangan sampai tangan kita yang suci tidak punya hadas tidak menyentuh Al-Quran baca walaupun sedikit belajar walaupun sedikit Al-Quran Alhamdulillah dan di asal kita sudah belajar tafsir itu bukan sedikit luar biasa banyak kemudian belajar mengamalkan hadirin yang dirahmati oleh Allah sehingga kita mudah-mudahan termasuk wa'idatuliyat alihim ayatuhu zadatuhum ilana kalau percepat saya percepat bapak-bapak yang ketiga karakter orang itu betul-betul mu'min yang sejati adalah wa'ala rabbihim yatawak kanu ini semua ajaran kita ajaran tasawbu makanya bapak-bapak ibu-ibu dalam kitab bin hajul abidin imam abihamid muhammad bin muhammad al-raha nulis bahwa yang paling berat menjadi penghalang orang mendekat kepada Allah urusan 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 rezeki dikipenghalang yang terberat berapa banyak orang yang mulai bangun tidur sampai tidur lagi dia yang dipikir adalah rezeki makanya kenapa aku bisa berpikir tentang rezeki begini karena memang saya tandakan setiap kita bangun tidur sebagaimana yang diceritakan oleh Hatim Al-Asam bin Al-Wat Hatim bin Al-Wat Al-Asam itu pernah bercerita setiap pagi saya didekati oleh syaitan, orang sehebat itu seperti itu, saya didekati syaitan, apalagi karena katanya pesantre itu banyak syaitanya, syaitanya lebih berat dibandingkan syaitan yang di luar karena syaitanya tingkat santri juga diturus-terus kalau di beliau kiri juga ada syaitanya syaitanya juga tingkat kiri iya memang, setingkat Hatim bin Al-Wat Al-Asam itu setiap pagi didatangi oleh syaitan dan syaitan itu hanya bertanya begini, ya Hatim ma da ta'kul wa ma da ta'kul wa ayin ataskul ikuti Pak ma da ta'kul ma da ta'kul wa ma da ta'kul wa ayin atas wa ayin atas wa ayin atas hanya itu pertanyaannya sederhana hei kang, apa yang kamu makan apa yang kamu pakai makanya biasanya dalam dunia fashion ini apa yang kamu pakai kuliner apa yang kamu makan sehingga kadang-kadang ada orang yang mikir kuliner ada orang ini pikir fashion inteiro nanti kami sudah berparangkap oleh ma da ta'kul wa ma da ta'kul apa yang akan terel Sofia wa ayin atas ku ini ini namanya kemapanan dimana kamu tempat tinggal bagaimana dan lain sebagainya sehingga orang yang terperangkap dengan kata-kata ini dia akan terus memikirkan diri lupa memikirkan diet yang memberi makan lupa memikirkan diet yang memberi pakaian Lupa memikirkan dan memberi tempat tinggal Inilah intinya toriqoh Tidakkan, walaupun dia tetap berpikir tentang makan Berpikir tentang pakaian Berpikir tentang tempat tinggal Tapi semuanya kembali kepada Allah Itu kelebihan kan jeneng Ditanya seperti itu Bapak-bapak, ibu-ibu hatim menjawab Jadi jawabannya sama-sama kejam Apa yang kau makan tim? Pati Apa yang kau pakai tim? Kafan Apa yang kau tempat tinggalin? Kuburan Lari sedang itu Setiap dia bertanya saya jawab Dengan tah jawaban yang seperti itu Jadi bapak-bapak seharusnya Apa isi dialog ini sebenarnya? Kita tidak boleh melupakan jawaban hatim ini Bahwa kita akan berakhir di tiga hal ini Apa bapak-bapak? Mati Keinggapan Dan Kuburan Makanya bapak-bapak Orang yang hebat itu adalah orang yang paling banyak meningat Kematian Jadi orang yang paling cerdas itu Bukan orang yang bergularut Tapi orang yang paling cerdas Orang yang paling banyak meningat Kematian Lah hari ini Pernah sekali orang mengingat kematian Tapi tidak ada karena corona Itu baru corona Belum corona Mobil itu yang ada corona Mengingat kematian gitu Subhanallah Bapak-bapak Ibu-ibu Kami teruskan Kata Imam Allah Wazali Padahal urusan rezeki itu Sebenarnya kuncinya hanya satu Jawabannya adalah Tawak Sehingga bapak-bapak Panjirinan diajari oleh Ya'i A'am Di awal-awal Kitab hikam itu Alih nafsa gamina Terhili Ya sudah Tidak usah Terlalu mikir Untuk urusan rezeki Lah Tawak Kali itu bapak-bapak Ibu-ibu Tawak Kali ini sederhananya Begini Saya sebagai tamu Saya sebagai tamu Kalau saya ini Tamu yang baik Apa tamu yang jelek Tinggal lihat Sikap saya Kalau saya datang Kesuka bumi Ke bumi Dekir Azailia ini Saya turun dari mobil Kemudian Saya bawa Bontopan Ditanya oleh Kawan-kawan Oleh Marius Ya'i Bawa Apakah Makanan Kenapa Bawa makanan Saya khawatir Yang Lupa Menyiapkan Makanan Tangan-tangan Saya bawa Minuman Itu apa Kata Pak Itu apa Terus yang Di tangan-kanan Minuman Aqua Kenapa Bawa Aqua Awatir Punyai Muka Nyiapkan Minuman Terus Santri saya Turun dari mobil Bawa Mik Bawa Mik Tanya oleh Panitian Buat Apa Mas Anu Buat Mik Nanti Apa Mau Maji Kenapa Bawa Mik Sekarang Khawatir Panitianya Tidak Menyiapkan Mik Terus Bawa Semuanya Kebutuhan Saya disini Akhirnya Panitian Sekarang Kok Bawa Rumahnya Ini Kenapa Karena Tamu ini Goblot Tamu ini Bodoh Tamu ini Tidak Pasrah Pada Tuhan Saya Berangkat Dari Rumah Itu Hanya Makan Sekali Di Rest Kenapa Karena Saya Tahu Tuhan Rumahnya Bagus Maka Begitu Sampai Berlangsung Ada Udangan Di Lombor Ada Lobster Mas Nungu Lobster Lupa Pengiaran Lupa Pengiaran Saking Nihmannya Kenapa Karena Saya Tawakkan Pasrah Kepada Tuhan Rumah Coba Kalau Saya Bawa Dari Jombang Paling Bawanya Pecah Tapi Karena Saya Pasrah Kepada Sang Tuhan Rumah Maka Sang Tuhan Rumah Sudah Menyiapkan Lobster Sudah Menyiapkan Ayam Sudah Menuh Tinggal Milik Kenapa Tawakkan Pasrah Kepada Tuhan Rumah Saya Paham Panitianya Hebat Maka Minya Bagus Tempat duduknya Bagus Mejanya Bagus Saya Tidak Pernah Cogak Saya Kalau Saya Datang Dari Jombang Bawanya Seperti Ini Turun Dari Mobil Kata Jemaah Ini Mau Salam Tidak Bisa Kenapa 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 Oke Awat Panitianya Lupa Minum Ini Namanya Potret Orang Yang Tidak Pasrah Jadi Hidup Itu Akan Merasa Indah Enak Kalau Pasrah Makanya Bapak Pasrah Kepada Tuhan Rumah Tuhan Rumah Seperti Beliau Saja Begitu Hebat Memuliakan Tamunya Apalagi Terus Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasrah 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 Tuhan Koran Orang Seperti Kita Ada Tuhan 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 Seperti Kita Tetap Bekerja Karena Bekerja Itu Adalah Iba Iba Hai bagaimana istrimu pasrah dumateng kusdiri tarik oleh Sayyidina Umar keluar lalu bekerja kan baru pasrah kepada Allah pernah ada wali santri bapak-bapak makomnya menaik-naikkan sendiri jadi makom itu enggak boleh naik-naik sendiri harus dinaikkan oleh Allah jadi ada makom asbar ada makom tajirid ada makom kasar ada makom tajirid santri-santri itu lebih hebat dibandingkan kiainya karena santri bapak-bapak makom tajirid semua bapak santri-santri enggak pernah mikir uang ya uang nggak mikir makan nggak mikir itu tajiridnya luar uang tinggal dikirimi oleh ayahnya terus baju dikirimi oleh ibunya makan dikirimi dari dapur itu sudah wali-wali karena santri yang enggak boyong-boyong itu karena anti karena emang meninggalkan kemapanan karena makom tajiridnya mau ditinggalin Oh ibu-ibu yang dirahmat ya oleh Allah makom seperti itu subhanallah asrah tumateng perlah bapak-bapak ibu-ibu tetap kita harus bekerja karena memang kitanya makomnya makom kasar karena kasar itu berbahara lah yang keluar orang yang tingkat makomnya sudah khusus itu namanya makom makomnya makom tajirid dia nggak perlu bekerja karena waktunya sudah untuk perjuangan jangan memaksa-maksakan diri kalau memaksa-maksakan diri orang syahwatun kofiyah ya Iya kalau mau naik-naik sendiri itu namanya syahwat yang tersebut atau kalau mau turun itu namanya infitor gelondong sudah dimuliakan kok mau turun sudah dijadikan ustadz kok malah mau jualan pantol gitu akhirnya nggak ngajar walaupun ingin sangat kalau mulia akan tentang tentang ada pelajaran sederhana suatu dalam saat saya binali berjalan-jalan dengan Rasulullah di tengah perjalanan saya binali melihat ada seekor burung ini diceritakan oleh bahaya eksternya kita sirojik politik di jalan itu ketemu burung-burung ini kakinya patah sayapnya patah burung ini kemudian bersuara cuci 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 tiba-tiba datang seekor burung yang lain sehingga di sampingnya mengantarkan makanannya dari paruhnya masuk ke mulutnya burung yang satu perbang burung yang ngantarkan makanan ini kemudian yang diberi makan yang sayap dan kakinya patah itu bersih bersuara lagi berkicau lagi cuci 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 akhirnya nabi tebak-tebak pada saya ini ini bukti nabi itu sangat dekat dengan santrinya makanya kaya-kaya itu rata-rata luar biasa dekatnya dengan santrinya akhirnya kakinya nabi tanya begini di hari alam ya Rasul ya ya Rasul kamu paham dan kicauan burung yang pertama dengan makna kicauan burung yang kedua Allahu rasul bu'ala maaf ya Rasul enggak paham ahli ketahui lah kicauan yang pertama itu adalah kicauan permohonan kepada Allah begini Ya Allah saya tidak minta menjadi burung yang saya kupatah saya tidak minta menjadi burung yang kaki kupatah hanya kau yang menjadikan saya seperti ini tapi kau mahatau tahu dimana saya dan kau mahatau bahwa hari ini saya sedang lapar ya Allah datanglah kiriman Allah lewat burung itu kemudian setelah pergi burung yang ngasih makanan itu berkicau lagi kamu tahu tidak artinya tidak ya Rasul apa artinya begini Ali terima kasih ya Allah dan yang tidak pernah melupakan ciptaannya tahu dimana keberadaannya dan tahu segala kebutuhan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kata saya di Nabi bagus sekali ya jadi burung yang patah dan sayangnya patah itu katanya Nabi kamu ingin jadi yang patah ada yang kasih makan kata-kata nanti enaknya enaknya yang dikasih kau sebut-sibu adalah kata Nabi burung yang datang memberikan makan itu lebih mulia dibandingkan burung yang diberi makan nah jeneng dengan bunyai mulia-mulia yang ngasih makan kita hari ini bunyai mulia-mulia dimudahkan sudah ya iya sudah begitu memuliakan panceningan seimbang rendah lagi mohon maaf maksud hati ini memeluk gunung apadaya gunungnya meletus apadaya tangan tak sampai padahal sudah dimakan semua hebatnya kiai-kiai itu adalah tangan di atas lebih bagus dibandingkan tangan burung yang memberi makan jauh lebih mulia dibandingkan burung yang diberi makan kalau kita sudah memilih memilih yang menyebabkan memilih memilih memberi aliyah un'um ya hai un min al-yaziz ya tawakal belajar tawakal belajar tawakal kadang-kadang tawakal itu godanya masa iya ya masa iya ya masa iya masa iya berarti belum yakin aku yakin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah al-muntawakil orang yang bertawakal kepada Allah disirah jutaul ibin kalau bapak-bapak punya kuat beli kita sirah jutaul ibin bagus sekali cerita-ceritanya ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah idhaba ila fir'auna innahu tawakal bagulalahu qawla lajina ketika Nabi Musa diutus pergi berdakwah berdakwah kepada Fir'un Nabi Musa itu masih noleh ke belakang memandang istri dan anak bahasanya sederhananya kalau saya pergi siapa yang ngasih makan istri dan anak saya ini kalau saya berpikir seperti itu wajar tapi seringkan Nabi kok berpikir seperti itu itu namanya air Hai oleh Allah langsung tibilangnya eh Musa kenapa kamu nggak segera berangkat kenapa kamu masih noleh ke belakang padahal noleh ke belakang itu adalah manusiawi Hai salah berangkat Nabi Musa mau berangkat tapi agak benar eh pukulkan tongkatmu kepada ada batu yang ada di samping ada batu sebesar kepala terbawa dipukul kecil pukul lagi pukul 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 beberapa kali dipukul ternyata pukulan terakhir itu lho bapak-bapak ibu-ibu ada ula yang di mulutnya ada daun ini saya bingung karena di Madura itu susah membedakan antara hijau dan biru-ibu makanya orang-orang lalu agak jarang diterima menjadi angkatan pasti nggak lolos di hijau dan putawana putawana daun itu masih warna hijau daripada salam ternyata di mulut unak itu ada daun yang masih hijau kemudian bulan itu langkah seret 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 kedepan Nabi Musa sambil berkata segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan saya dimana saya berada menghubungkan Nabi Musa namis dan bertawabat kepada Allah kahlah dengan ula makanya tawakkan bapak-bapak kita bercepat yang ketiga tawakkan yang keempat adalah al-ladhina yuki munas-salata al-ladhina yuki munas-salat di hijau tentang yuki munas-salat itu ada kata-kata yang indah bapak-bapak apa ya bahasa ini tidak semua orang sholat itu adalah mendidikan sholat maka himmah kita ayyakuna antakuna ayyakuna himpuka himmahmu itu adalah ikmatus sholat la fi'las sholat kita harus punya keinginan mendidikan sholat bukan hanya menjalankan sholat maka setiap kata sholat dalam Al-Quran itu pasti gandengnya dengan ikhoma ikhoma di sholat al-ladhina yuki munas-salat robi jani yuki mas-salat bukan pelaku sholat tapi mendidikan sholat bapak-bapak ibu-ibu saya pernah ditanya ketika ngaji di pertamina wilayah yang empat surat bayi tanyanya begini Ustadz kenapa ada orang sudah sholat tapi kok masih maksiat ada orang sholat tapi masih ketangkap KPK yang ketangkap KPK itu kadang-kadang ujidannya hitam-hitam saya bilang saya agak mantel juga begitu karena saya agak hitam sedikit ini minggung saya secara yang saya bilang yang ketangkap KPK tidaknya hitam sedikit yang enggak hitam saya bilang apa pertanyaannya seharusnya karena orang itu sholat pasti sholat itu inna sholat atanha anjil faksha iwal mungka kenapa orang yang sholat kok masih melakukan faksha kenapa orang yang sholat masih melakukan kemungkaran ini yang salah Qurannya apa sudah tidak relevan zamannya mungkin otaknya yang lain saya bilang susah memberikan keterangan pada orang seperti ini karena karena jihikam orang ini bapak-bapak kalau ceritakan begini dia nggak mudut orang sholat itu tidak semua orang yang sholat itu disebut mukibus sholat dalam urusan sholat itu paling tidak ada 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 tingkatan ada sholat ma'al-ghaflah ada sholat ma'al-yaksudah ada sholat ma'al-fudur ada sholat ma'al-khidah paham kan jenemah paham paham empat ini makanya kalau nggak paham ngaci jangan jelek-jelekkan orang dulu sholat ma'al-ghaflah sholat ma'al-ghaflah itu mulutnya Allahu Akbar badannya ruku sujud tapi dari awal sampai akhir orang yang Allah belas itu namanya sholat raganya top tapi raflat rarai dari Allah inilah yang dalam Al-Quran disinggir menjadikan ulang utara-ghaflah itu sholat ma'al-ghaflah yang kedua adalah sholat ma'al-ghaflah sholat ma'al-ghaflah itu adalah sholat ngelilir ngelilir bahasanya timur Bapak Bapak ngelilir itu apa ya kan jenis pernah ikut sahabat Jumat yang lama kan kadang-kadang ada ustaz baru-baru belajar khutbah itu khutbahnya lama sholatnya pendek itu pada mimma inna di fikih iman diantara cirinya orang paham fikir itu adalah sholatnya lama, khutbahnya pendek sekarang khutbahnya Allah membahas corona bahas penyebab corona dan lain sebagainya hewes, anak-anak yang mendengarkan sopah itu melirik, tidur begitu tidur itu namanya yantor yantor itu tersadar tidur lagi tersadar tidur lagi tersadar tidur lagi itu namanya sholat ma'al kadang-kadang tiling kadang-kadang lagi kadang-kadang tiling kadang-kadang lagi lebih banyak lalinya dibandingkan tilingnya itu namanya sholat ma'al yantor nah sholat yang dua ini bapak-bapak dalam hikam ini tidak akan menguncurkan hikmat tanha alifafsya iwal muka baru tingkat yang ketiga sholat ma'al kudur hadir hatinya seakan-akan dilihat oleh Allah laminya tertinggi bukan tingkatan kita sholat ma'al ghibah sudah hilang tidurnya tenggelam dalam sholatnya sebagaimana sholatnya Sayyidina Ali dalam satu sisi tapi dalam sisi yang lain Sayyidina Ali pernah juga seperti ini Sayyidina Ali pernah kena panah begitu kena panah mau dicabut kata Sayyidina Ali jangan dicabut dulu kenapa saya tak sholat begitu sholat dicabut tidak terasa itu namanya sholat ma'al Allah lah saya Bapak-Bapak bukan panceng dengan sholat dikikik nyamuk itu kira-kira terasa tidak terasa Bapak-Bapak kalau kita masih garu-garu dan lain sebagainya paham Bapak-Bapak itu namanya sholat ma'al kibah lah kedua sholat yang tertinggi inilah yang akan menguncurkan berbagai macam hikmah nur bisa masuk ke dalam hati kalau sholatnya sudah seperti ini dan akan mencegat perbuatan faksa dan mungka jadi pertanyaannya saya perangkat seperti itu orangnya kayaknya gimana gitu yang gak mungkin kalau sholatnya selesai 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 sholat kok istighfar istighfar iya kok kadang-kadang istighfar kita juga butuh istighfar yang kedua istighfar yang kedua butuh istighfar yang ketiga paham ya adik-adik istighfar kita itu juga butuh diistighfali kadang-kadang kenapa karena ada masalah istighfar yang pertama para hadirin yang dirahmati oleh Allah sudah lah ikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita terutama ikuti saja tinggal ikut gak usah kakihan hanya ini diajari yang wiretan yang wiretan apa khidmah yang gak usah seperti yang wiretan istighfar jangan kakihan takut jangan kakihan tanya orang yang kakihan tanya itu mungkin ke atas itu adalah benih hadirin yang dirahmati oleh Allah yang terakhir ini yang dilakukan oleh kiri'ah ini yang dilakukan oleh gunai ini yang dilakukan oleh pangarsa ummi maka kiri'i kita kiri'i jendengen itu sudah sempurna sudah ikuti saja antara yang diomongkan dengan risa' nurham itu sama yang dermawan tidak hanya sekedar ngomong bahaya itu luar biasa dermawannya hadirin yang dirahmati oleh Allah terakhir ini banyak orang-orang yang kadang-kadang usulnya kepada Allah itu bukan lewat wiretan ini bukan berarti tinggalkan wiretan orang-orang itu mencapai derajat kewaliannya itu bukan karena ibadah makhluknya jangan ditanya mereka sebuah mimpi imam al-wazali mendapatkan kaumah kenikmatan yang luar biasa kata beliau bukan karena ngarang ihya'nya berarti kau usah mau coik ihya' gitu hanya gara-gara ketika beliau ngarang tempat pintanya ada lalat jadi panjang akhirnya ngimolalat yang banyak aku gak usah maji kita pasal penting ngimolalat dikeminung selesai sama seperti orang yang itu loh bapak-bapak eh gak apa-apa jadi WTS yang penting ngimo anjing dikasih ngimo insyaAllah musul musul lah bapak-bapak itu rahasia rahasianya Allah begini lah bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang orang-orang itu diangkat pangkat yang menjadi tinggi satu faktornya wisalamatisoderi wasahawatihim hatinya itu selamat hatinya itu gak ada unek-unek erek makanya wasianya pangasahwa wasianya ambah ya wasianya dari surihan raya kata-kata yang membersihkan hati menjadikan orang yang mencintai orang lain sekalipun orang itu memusuhi kita ini beratnya luar ini namanya disebut dengan salamatusoderi yang kedua adalah wasahawah jadi sahawah itu kedermawanan kedermawanan ini adalah jalan pintas iya bapak-bapak tetap saja kita harus melakukan dikit-dikit yang diajarkan karena kembali kepada tadi mudah-mudahan wafat dalam keadaan dikit bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah inilah yang bisa saya sampaikan sehingga di akhir penutup ayat ini kalau kita sudah memiliki tiga sifat tadi Mereka mu'min yang sebenarnya karena mereka mu'min sebenarnya maka jaminannya di akhir walaupun ini bukan menjadi tujuan mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah s.w.t bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dalam dunia pasal itu motivasi penting tapi yang lebih penting dari sekedar motivasi itu adalah bimbingan dari orang-orang yang membimbing kita maka bimbingan itu bisa dengan contoh sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau pangasah ummi punyai yahi telah mengajari kita bagaimana beliau menjadi orang yang denolak bagaimana orang yang sebanyak ini dihormati dengan semulia mulianya yakin aku yakin kalau semua yang dilampahi dilakukan oleh guru-guru kita kita contoh pasti kita akan bersama dengan beliau amin ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf yang tak tertinggal mari kita berdoa mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala saya setiap menyampaikan pasti mengutip daunya seorang waliullah di daerah lanjut namanya Mbah Yai Zairuddin Mbah Yai Zairuddin Mojo Sari Kurunya Mbah Wahab Kurunya Mbah Hashir Kurunya Kiai-kiai hebat itu setiap selesai ngajar dawahnya begini saya hanya sekedar menyampaikan wa'antum mustami'un kalian hanya sekedar mengenalkan wa'innamal hidayah hidayah itu adalah murni dari Allah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab turunnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau hari ini kita belum menemukan nikmatnya berfikir kalau hari ini kita belum musuh yakin hakku yakin sebelum kita wafat asalkan kita istiqomah di majlis ini pasti kita akan menemukan lezatnya dikir pasti kita akan menemukan ketenangan jiwa pasti kita akan usul ilah kapan waktunya berhasil dari Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama bayangkan wajahnya bayangkan wajahnya Allah 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 Al-Fatihah Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fa'udunhu ilayya indahhajati ilayhi wa ladun zinihi ya rabbal alami Mughalmi maafkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah